Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan memodifikasi Unit Adiputro Jetbus 3 SHD generasi kedua Dan rencananya nanti saya akan menyulap Bis ini menjadi salah satu bis pariwisatang buwis Miliknya PO Sudirotung Gajaya Dengan livery berwarna pink Di sebuah bengkel yang berlokasi di daerah pejagan Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Cekipro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi unit bis Adiputro Jetbus 3 SHD generasi kedua Di sebuah bengkel yang terletak di dealer truck Mercedes-Benz pejagan sebelah sini Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke bengkel yang tadi sudah saya pin lokasinya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga tidak ada yang namanya insiden shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di rumah makan Kedung Rosso di daerah Brebes, Jawa Tengah Dan dari lahan parkir yang tadi langsung aja kita menuju ke pintu keluar yang ada di sebelah sana Dan di pintu keluar tersebut nanti kita akan langsung belok ke arah kiri ya Tapi sebelum itu mari kita aktifkan dulu trafiknya ya Dan karena ini adalah video modifikasi jadi kita pakai settingan trafik 3,5 aja Oke, kalau gitu langsung kita belok kiri guna menuju ke tempat yang tadi saya maksud Yang ini sebuah bengkel yang menyatu dengan dealer truck Mercedes-Benz di daerah pejagan Yang mana bengkel ini bisa dibilang merupakan salah satu bengkel langganan saya di Mark Jare Selain bengkel yang ada di dealer truck Scania daerah Tengah Yang saya jadikan tempat untuk memodifikasi unit bis Tunggal Jaya Venus Report kemarin ya Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist modifikasi kendaraan aja Atau kalau pengen lebih mudah silahkan cek playlist bis Tunggal Jaya Dan mumpung lampunya lagi hijau yuk langsung aja kita belok ke arah kanan ya Jadi disini langsung kita belok kanan untuk menuju Lah perasaan tadi warnanya kuning dah ngapa jadi kena tilang sih ya Allah Hitung-hitungan banget ya Oke, kalau gitu disini langsung kita belok kanan untuk menuju ke dealer truck Mercedes-Benz pejagan Yang letaknya ada di sebelah kanan jalan ya Apabila kalian datang dari arah jalur pantur alamat Dan sebenarnya saya udah terbilang sering modifikasi di bengkel yang nanti saya datangi Buat yang pengen nonton video modifikasi yang lain seperti biasa Kalian cek playlist modifikasi kendaraan aja Melalui link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini By the way video kali ini merupakan video requestan dari lumayan banyak orang di kolom komentar Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk memodifikasi salah satu unit bis muwis miliknya P.O. Sudirotung Yajaya dengan ciri as Bis ini memiliki livery berwarna pink alias merah muda Menggunakan sasis kino RK8R260 Menggunakan budi adiputro jet bus 3 S.A.D. generasi kedua Dan dijalankan di rute Merakonorogo Dan berhubung saya punya modnya Kemudian mempunyai livery versi terbarunya Dan yang request pun udah banyak Akhirnya langsung deh saya buatkan videonya di hari ini Nah untuk kalian yang mau request Boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar Sementara biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar ya guys ya Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan Video requestan dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Oke kalau gitu langsung aja kita persiapan Untuk tiba di tempat tujuan Yakni dealer truck Mercedes-Benz pejagaan Yang letaknya ada di sebelah kanan Patokannya ini yang ada PT Yang memiliki cerobong atas menjulang ke atas Cerobong asap yang menjulang tinggi ke bagian atas Nah itu dia Tadi saya nyebutnya cerobong atas ya Sorry-sorry Oke kalau gitu disini langsung aja kita belok kanan Yang potnya ngasih kan ya Oke ngasih dong jangan ditabrak Oke aman sip Kalau gitu langsung kita belok kanan disini Masuk ke komplek Mercedes-Benz pejagaan Dan seperti biasa ya Saya mau parkir di sebelah sana terlebih dahulu Untuk memperlihatkan kondisi terkini Dari unit bis yang akan saya modifikasi Nah jadi seperti ini ya Untuk bagian belakang dari unit bis Yang akan saya modifikasi Seperti yang bisa kalian lihat Untuk bagian belakangnya ini benar-benar masih polos banget Belum ada satupun variasi stiker Apalagi aksesoris yang terpasang Lanjut ke bagian samping Disini juga polos ya Belum ada livery-nya Saya baru menggunakan warna dasar Berupa warna putih keabu-akuan Untuk banyak menggunakan Bandhan Cook Smart TH31 Dengan menggunakan velg Bawaan Hino RK8 Berwarna hitam seperti ini Dan kemudian untuk bagian depannya pun masih polos Eh nggak deh nggak polos-polos banget Di bagian bempernya udah ada winglet Dengan motif karbon Untuk headlampnya masih pake yang standar Dan untuk bagian interiornya ini Alhamdulillah aman tanpa ada PR Yang perlu diselesaikan lagi Oke kalau gitu yuk langsung aja kita cus Masuk ke dalam bengkel Untuk menyulap bis ini menjadi Salah satu unit bis membuis Miliknya PO Sudiro Tunggajah Nah oke lor sekarang ini Saya sudah masuk ke dalam bengkel Dan yuk langsung aja kita mulai Untuk memodifikasi unit Adiputro JetBuzz 3S HD Generasi kedua Dan seperti yang tadi saya bilang Untuk di video kali ini Saya akan menyulap bis ini Menjadi salah satu unit bis Miliknya PO Sudiro Tunggajah Dan berhubung untuk tampilan Bodi bisnya sudah sesuai Dengan kondisi bis yang ada di real life Jadi kita tidak perlu Mengupgrade atau merombak Bodinya ini ya Jadi untuk hal pertama Yang akan kita lakukan di video kali ini Adalah memasang liverynya Dan sebenarnya kalau di real life Untuk unit bis Sudiro Tunggajah Yang menggunakan bodi seperti ini Ada banyak banget Tapi untuk di video kali ini Saya lebih tertarik Untuk memodifikasi unit bis Sudiro Tunggajah Dengan livery berwarna pink Alias merah muda Yakni Sudiro Tunggajah Dengan nickname Lee Too High Yang mana ini merupakan salah satu unit bis STJ Yang banyak di request oleh kalian ya Jadi sudah fix Sekalian kita akan memodifikasi unit bis Sudiro Tunggajah Dengan family Too High Yang memiliki livery berwarna unyu-unyu Yakni warna pink Alias warna merah muda Warnanya benar-benar eye-catching Dan jujur Warna pink ini juga menjadi salah satu alasan saya Membuat video modifikasi penggunakan bis ini ya Oke kita reset kameranya Sekarang kita lanjut Untuk memasang aksesoris perintilannya terlebih dahulu Dimulai dari memasang aksesoris telolet Dan untuk di video kali ini Saya nggak bakal pasang telolet basuri Karena udah terlalu sering Jadi untuk di video kali ini Kita cobain menggunakan telolet alzifa Yang nggak kalah famous Dengan telolet basuri ya Untuk di video kali ini Saya mau pakai telolet alzifa versi 2 Modul varian Kemudian lanjut kita pasang yang namanya aksesoris Ini dulu deh Kita pasang aksesoris pipa stainless Punyanya Mas Ahmad Alvin ya Nanggung soalnya cuma satu aksesoris doang Yang mau saya pasang disini Jadi kita pakaiin aksesoris pipa stainless Hino RK8 varian 1 Yang hanya diletakkan di bagian tengah Kemudian lanjut kita pasang aksesoris Kempet roda paintable Yang memiliki tiga warna Yaitu warna hitam Warna putih Dan juga warna pink alias merah muda Kemudian kita pasangin aksesoris Capet paintable Di bagian belakang Yang ternyata disini ada gambar Tokoh kartun Kobe ya Ini kalau nggak salah ingat Dan juga saya mau mengganti Mufflernya dengan muffler model trapezium By the way untuk Tokoh kartun Kobe ini Dia hewan apa ya Oh mungkin lebah kali ya Bi itu kan lebah Jadi ada kemungkinan Kalau si tokoh kartun Kobe itu Diadaptasi dari hewan lebah Ya tapi nggak tau sih bener atau nggak Itu cuma cocok loginya Mas Andro aja ya Oke kita lanjut ke bagian dalam Disini langsung kita pasang Aksesoris peon kecil Kemudian aksesoris Besi supir Atau pipa stainless Dan berhubung tadi Saya udah memasang Telolet Alzifa Itu artinya Kita harus ya Wajib Memasang Modul Telolet Alzifa Di sebelah sini Tapi kalau pasang Satu modul Terlalu sepi ya Jadi kita improve aja Dengan menggunakan Modul Modul Telolet Basuri Dan juga Modul Telolet Pianika Di sebelah kiri Dan Saya tiba-tiba kepikiran Buat pasang Sekat penumpang Lur ya Jadi anggaplah Si STG L2 Hayu nya ini Naik kelas Ke eksekutif Jadi langsung pakai Sekat penumpang Yang bisa menjaga Privacy penumpang Di bagian dalarnya Nah kemudian Sekarang kita lanjut Memasang aksesoris Di bagian depan Langsung kita pakai Freecam Dan dimulai dari Pemasangan Aksesoris Apa ya Winglet dulu mungkin Sebenernya udah ada Winglet nya ini Cuman Untuk winglet nya ini kan Modelnya itu Dia karbon ya Nggak sesuai dengan Konsep modifikasinya Jadi kita ganti aja Dengan menggunakan Winglet berwarna putih Kemudian langsung Kita pasang Yang namanya Aksesoris V-A Kemudian Gantungan Busway atau Handgrip Dan lanjut Kita pasang Aksesoris Ini lho Apa yang namanya Dudukan pelat nomor Sebentar Dudukan pelat nomornya Ah disini Eh bukan yang ini Sorry Nah disini saya pakai Aksesoris Punyanya Mas Ahmad Alvin Karena biar nanti Kita bisa menggunakan Aksesoris LED Punya beliau Yang bentrok Sama Aksesoris Dudukan pelat nomor Punyanya Mas Fatu Aziz Untuk dudukan pelat nomornya Kita pakai Yang warna merah aja ya Jadi Nanti saya samain Warna merahnya sama Kayak LED Daymaker Falkland Kemudian Tunggu dah Ini saya belum pasangin ini Nah kita pakai Yang model Jetbase 3 Plus Sain biasa No light mask Kemudian DRL strobo nya Kita pakai Yang varian 3 Seperti ini Kemudian lanjut Kita pasang Atau kita ganti Model lakuusannya Jadi Sain flip flop Seperti ini Dan lanjut Kita pasangin Aksesoris Spotlight ya Jadi untuk Skotlet ini Saya improve Dengan menggunakan Aksesoris Skotlet Punyanya Mas Tunggu saya lupa Mas Nah ya Mas Nathaniel Aditya Yang mana status Dari Skotlet ini Adalah free user Atau Bonus pembelian Mod aksesoris LM Alpeg Yang sepertinya Sekarang sudah Close member ya Luria Oke untuk Skotlet nya Saya mau pakai Yang ada White list Atau garis putihnya Seperti ini Dan kemudian Kita lanjut Ke bagian Aksesoris Punyanya Mas Fatu Aziz dulu ya Karena disini Saya mau memasang Beberapa aksesoris Seperti Winglet Di bagian tengah Yang modelnya Pipa stainless Kita tulisnya Winglet aja Biar lebih gampang Scroll ke bawah Dan ini dia Kelewatan Di mana ya Nah ini dia Kita pakai Winglet tengah Model besi krum Atau pipa stainless Kemudian kita lanjut Dengan menggunakan Atau meng-improve Dengan menggunakan Aksesoris sirip Di bagian sini ya Sebenarnya bisa diletakkan Di bagian sini Cuma terlalu mepet Sama si winglet putihnya itu Kemudian Karena tadi Saya nggak pakai Aksesoris Headlamp RGB running Makanya disini Biar ada LED Yang berkedap-kedip Kita pakai LED blitz tengah Punyanya Mas Fatu Aziz slotnya Ada disini Nah coba kita nyalain Nah visual nyalanya Akan berkedap-kedip Seperti ini ya Kemudian lanjut Kita ke bagian Pemasangan LED strobo Untuk strobonya Saya improve Dengan menggunakan 6 tumpuk LED strobo ya Tumpukan pertama Sama tumpukan kedua Kita pakai Strobo RGB 1 Dan strobo RGB 2 Kemudian Untuk Di bagian bawah topinya Saya improve Dengan menggunakan Strobo 4 channel Yang modelnya Seperti ini Dan kita pasangkan Aksesoris running text Varian pendek Seperti ini Kita reset dulu Kameranya Lanjut Kita pasang Aksesoris strobo Di bagian kacang atas Dan seperti yang tadi saya bilang ya Saya mau pasang 6 tumpuk LED strobo Jadi di bagian kacang atas Juga ada 3 tumpuk Jadi untuk tumpukan pertama Kita pakai Wave tumpuk 1 Kemudian Wave tumpuk 2 Dan terakhir Wave tumpuk 1 lagi Nah jadi Di sini ada 6 tumpuk LED strobo Yang bagian atas Strobo Wave Di bagian bawah Strobo RGB Sama ada Strobo Patwal 4 channel Nah kemudian Sekarang kita lanjut Memasang Aksesoris Lampu-lampuan Punyanya Mas Fatu Aziz Yang versi terbaru Di bagian atas Kita pakaiin LED bar rotator Kemudian Langsung Kita ke Bagian depan Kita face to face Sama si STJ Lituhayunya ini Untuk memasang Aksesoris Lampu tembak Di bagian dekat Plat nomor Kita pakai yang Modelnya kayak Begini Di bagian kanan Dan seperti ini Di bagian kiri Dan kemudian Kita pasangin LED D-Maker Foclamp Berwarna merah Kenapa harus Warna merah Karena biar Menemani si Warna merah Dari dudukan Plat nomor Biar ada temennya Gak sendirian Gitu ya Oke kemudian Kita langsung Lanjut ke Bagian Aksesoris Interior dulu aja Tapi kita pasangnya Dari luar aja Gak apa-apa ya Disini saya mau Improve dengan Menggunakan Aksesoris Boneka Cinta Atau Love Yang di bagian Kanan kiri Seperti ini Kemudian kita Improve dengan Menggunakan Aksesoris Talang air Tapi yang berwarna Putih aja ya Karena kalau pakai Warna pink Itu udah kebanyakan Warna pink Di bagian Beast ini Jadi kita improve Dengan menggunakan Talang air Berwarna putih Kemudian Tunggu dulu Ada yang kelewat Tadi kita balik lagi Ke aksesoris Exteriornya Nah disini Mau saya pasangin Aksesoris Skotlet Selendang Belakang Seperti biasa Ini aksesoris Wajib Yang saya pasang Kalau modifikasi Jetbus 3 Kemudian Skotlet Belakang Tapi yang hanya ada Di bagian Tengah Seperti ini Oke sekarang Sekarang kita lanjut Pasang LED Cup mesin Punyanya Mas Ahmad Alvin Dan kita pasang Yang versi Atau varian Gelombang Langsung kita pasang Dimulai dari LED RGB Senja Nah disini Kita pakai LED RGB Senja Yang model Gelombang Seperti Ini Nah coba Kita nyalain dulu Iya bener Kemudian yang Dua baris juga ya Dua baris Kayak gini Nah kemudian Biar Apa namanya Tidak mengganggu Visibilitas dari LED RGB Running Ya ya LED senja RGB Running Makanya untuk Lampu sen Sama lampu remnya Saya pasang Di bagian Cup mesin aja ya Maksudnya di bagian Tengah-tengah sini Kita pakai LED sen Running Cup mesin 3 Kemudian untuk Lampu remnya Kita coba Pakai LED Satu baris Rem 5 Cup mesin Biar gak Melulu menggunakan LED lampu rem Varian 3 Seperti yang biasa Kita gunakan Oke untuk bagian belakang Sepertinya Dan seharusnya Sudah aman Eh belum Ada yang kelewat Bukan ada yang kelewat Tapi emang Belum saya pasang Secara keseluruhan ya Jadi sekarang Kita lanjut Memasang Aksesoris Apa namanya LED inti Punyanya Mas Amat Alvin Kita pakai Slot LED SHD RK8 Nah kita lanjut Pasang Lampol dulu deh Nah untuk Lampolnya Kalian bosan kan Melihat saya pakai Lampol RGB Terus Sama saya juga Makanya untuk di video kali ini Kita pakai Lampol statis aja Tapi kita pasang Yang beda-beda warna Atau Pakai satu warna aja deh Kita pakai warna merah aja ya Karena kalau pakai warna pink Setahu saya Warna pinknya ini Malah nyaru Kayak warna merah Jadi kita pakai warna merah aja Sekalian Kayak gini Lampol depan merah Kemudian Lampol tengah merah Kita cari Lampol tengah merah Di sini Dan lampol belakang merah Di sebelah sini Nah ini udah benar Kemudian kita reset dulu Kita lanjut Pasang LED Blitz Di bagian Atap Atas ya Atap di atas Mana ada atap di bawah Maksudnya atap depan Nah itu baru benar Untuk di bagian depan Kita pasang LED Blitz 2 titik Kemudian lanjut Kita pasang LED Lampu sen Di bagian Kepet rodanya Untuk lampu sen Kita pakai warna orange aja Sesuai dengan anjuran Pemerintah ya Sesuai dengan Apa namanya Peraturan Lalu lintas deh Kalau nggak salah Jadi lampu sen itu Lebih bagus warna orange Karena warna orange itu Visibilitasnya lebih bagus Dibanding warna merah Dan warna biru Kalau nggak salah Hasil tesnya seperti itu ya Oke Kita pasang Kepet sen kiri Berwarna orange Slotnya ada di sebelah Kanan awas Itu yang tengah Mas Andro Yang ini Nah Yang ini juga kita pasangin Kemudian yang belakang juga Kayak gini Yang ini juga Kayak gini Saya masih berharap Semoga di next update Untuk pemasangan LED Di bagian Kepet rodanya ini Bisa plug and play Nggak satu-satu Kayak gini Karena lumayan Mungkin waktu ya lor Ya semoga aja Mas kah-ah-ah-ah-vin Mau mendengar Keluh kesah Dari mas Andro Yang agak kesulitan Kalau pasang Satu-satu Seperti ini Oke Udah aman Kita reset dulu Kita lanjut Ke bagian belakang ya Nah Seperti LED Bleach Di bagian Bumper Seperti ini ya Kita pake yang kayak gini Coba nyalain dulu Untuk bukti Apakah nyala Iya bener nyala Kemudian LED Cup mesinnya Kita pake Yang varian 3 aja kali ya Kemudian Untuk di bagian Sininya Kita pasangin LED Spoiler Yang modelnya Itu Bleach Plus juga Stop Lamp Varian 3 Dan di bagian Atap belakang Ini kita pasangin LED Bleach 2 titik Sama persis Kayak yang ada Di bagian depan Nah Ini sepertinya Bagian belakang Udah aman Tanpa ada Aksesoris Yang terlewat Insya Allah Ya lor Nah berarti PR kita tinggal Satu doang nih Sepertinya ya Yakni Mengupgrade Sektor Sendal Atau sepatu Yakni Bagian Rodanya Oke untuk bagian Ban Disini Saya mau pake Ban Nokia Karena kalau pake Ban Michelin Takutnya kalian bosan Bukan takutnya sih Pasti udah pada bosan ya Saya juga udah bosan sih By the way Oke kita pake Ban Nokia Ini salah satu Ban favorit saya Cuma belakangan ini Memang jarang Saya gunakan ya Disini juga kita pake Ban Nokia Dan untuk Warna velgnya Di bagian depan Dan belakang Gak usah kita ganti Jadi langsung aja Kita improve Dengan menggunakan Ring Donut Hino Berwarna pink Kemerah-merahan Seperti ini Dan di bagian depan Juga sama Enggak deh Ada sedikit pembeda Jadi di bagian depan Kita pinjem Ring Donut Hino Miliknya Tunggal Jaya Blackpink Nah Cuma untuk Di bagian pinggirnya Kita pakein Warna pink Seperti ini Biar setelah Dengan ring Donut yang ada Di bagian Velg belakang Nah ini kita cross check Jadi untuk bagian Sendal atau sepatunya Seperti ini ya Bener-bener Keren banget Kontras Karena disini Velgnya berwarna hitam Dengan menggunakan Aksesoris Yang berwarna pink Oke kalau gitu Izinkan saya Untuk cross check Sekitar Ya Satu menit Atau satu menit Setengah Untuk bagian depan Sepertinya sudah aman Ada Calidiva rotator Strobo 6 tumpuk Kemudian Running text Boneka Atau batal cinta Skotlet 4 sheas langkut tembak Winglet plastik Dan juga winglet Pipa stand list Untuk bagian samping Ini juga seharusnya Sudah aman ya Ada talang air Berwarna putih Pipa stand list Varian 1 Bagian signal Atau sepatu Juga harusnya Sudah aman Karena baru aja Saya pasang Dan untuk bagian Belakang Juga ini Seharusnya Sudah aman Tanpa ada Aksesoris Yang terlewat ya Sudah ada LED grill cup Mesin yang Super lengkap Skotlet Belakang Di bagian bawah Dan juga ada Kepet belakang Yang bergam Oke kalau gitu Yuk langsung aja Kita cus keluar bengkel Untuk melihat Hasil modifikasi Yang saya lakukan Terhadap unit Bisu di Rotunggajaya Dengan warna Yang ekecing banget Yakni Sudirotunggajaya Dengan nickname Litu Hayu Nah oke lor Sekarang ini Saya sudah keluar Dari bengkel Dan yuk langsung aja Kita lihat Hasil modifikasi Yang saya lakukan Terhadap unit Bisu di Rotunggajaya Litu Hayu Kita mulai dulu Dari bagian interior Karena di bagian interior Ini ada beberapa Aksesoris yang saya pasang Terbilang banyak Sebenarnya Dimulai dari Memasang aksesoris Bisi supir Dan juga Spion kecil Kemudian Di dekat hand rem Itu ada Dua modul Telolet Yakni modul Basuri Dan juga modul Alziva Sebagai modul Inti Di bis ini Dan di bagian Bawah kiri Dekat tuas Langkusen Itu ada modul Telolet Dan di bagian Dashboard ini Totalnya ada Dua tumpuk LED strobo Running text Varian pendek Dan juga ada Boneka atau Bantal cinta Yang berwarna-warni Sedangkan di bagian Bawah topinya Terdapat LED strobo Pathwall 4 channel Dan di bagian atas Ini ada Tiga tumpuk LED strobo RGB wave Dan untuk Di bagian Kabin penumpang Ini saya berikan Sekat penumpang Seperti ini Yang seharusnya Bis ini Tidak pakai Sekat penumpang Tapi karena Saya lagi pengen Modifikasi bis Dengan memasangkan Sekat penumpang Seperti ini Nah jadi Seperti ini Untuk bagian Interior Dari bis STJ Litu Lanjut ke bagian Belakang Dan overall Seperti ini Penampilannya Langsung kita Review Dimulai dari Bagian paling bawah Terlebih dahulu Disini terdapat Kepet yang Bertuliskan Don't pray Pray Busku Dengan Ada keunikan Yang ini Adanya Gambar Tokoh Kartun Kobi Yang bentuknya Lucu Kemudian Untuk Muffler Saya ganti Dengan Menggunakan Model Muffler Pacorong Bentuk Trapezium Dan untuk Di bagian Lampu belakangnya Saya berikan Spotet Tapi Tidak Di keseluruhan Lampu belakangnya Melainkan Hanya ada Di bagian Tengah Sebelah Sini Aja Kemudian Untuk Di bagian Kisi Kisi udara Terdapat LED Yang terbilang Dimulai Dari LED Senja RGB Running LED Lampu Rem Dan juga Ada LED Lampu Multi Pokoknya Untuk Bagian Belakang Ini Akan Ada Banyak LED Yang Berkedap Kedip Nantinya Jadi Seperti Ini Untuk Bagian Belakang Dari Unit Beast STJ Litu Hayun Untuk Bagian Samping Overall Seperti Ini Penampilannya Bagian Samping Dari Beast Ini Keren Banget Karena Didominasi Oleh Aksesoris Berwarna Pink Yang Senada Dengan Warna Dasar Liver Oke Kalau Itu Langsung Kita Review Dimulai Dari Bagian Samping Belakang Atas Terlebih Dari Di Sini Terdapat LED Selenggang Berwarna Merah Yang Saya Improve Dengan Menggunakan Skotet Berwarna Hitam Kemudian Di Bagian Kepet Rodanya Ini Memiliki Tiga Warna Yang Warna Hitam Putih Dan Berwarna Hitam Do Dengan Saya Improve Dengan Menggunakan Ring Hino Donat Berwarna Pink Kemudian Di Bagian Tengah Ini Masih Ada Pipa Steadless Yang Terus Membentang Hingga Ke Bagian Roda Depan Dan Untuk Roda Depan Cover Seperti Ini Hampir Sama Bagian Roda Belakang Cuma Bedanya Untuk Di Bagian Roda Depan Ini Saya Improve Dengan Ring Hino Miniknya Beast Tunggal Jaya Black Pink Yang Di Bagian Pinggir Saya Improve Dengan Menggunakan Warna Pink Dan Kemudian Untuk Di Bagian B Depan Kanan Kiri Terdapat Winglet Berwarna Putih Dan Aksesori Sirip Seperti Ini Dan Jangan Lupakan Keberadaan Talang Air Berwarna Putih Seperti Ini Seperti Ini Untuk Bagian Samping Dari Unit B Sudiro Tunggal Jaya Litu Asli Ini Hal Lain Yang Bikin BIS Ini Keren Adalah Desain Liver Nya Itu Lihat Keren Liver Nya Mendayu Bagian Depan Overall Seperti Ini Penampilannya Seperti Biasa Bagian Depan Menjadi Bagian Yang Paling Banyak Di Berwarna 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 Merah Mas Ahmad Alvin Sedangkan Untuk Aksesoris Lampu Tembak Ini Merupakan Aksesoris Punyanya Mas Fatul Aziz Begitu Juga Dengan Keberadaan Winglet Dengan Material Pipa Standis Sedangkan Untuk Winglet Kanan Kirinya Ini Adalah Winglet Dengan Material Plastik Berwarna Putih Yang Merupakan Aksesoris Bawaan Dari Mod J3 Modder Dan Di Sebelah Bawah Ini Ada 6 Corong Tenolet Alziva Kemudian Untuk Di Bagian Fog Lampenya Saya Improve Dengan Menggunakan LED Demeter Berwarna Merah Dan Untuk Headlamp Saya Improve Dengan Menggunakan Spotlet Yang Ada Whitelist Seperti Ini Dan Di Bagian Tengah Ini Terdapat LED Blitz Berwarna Putih Yang Visual Nyalanya Seperti Ini Dan Untuk Di Bagian Kaca Bawah Seperti Yang Tadi Saya Bilang Ada Tumpuk LED Strobe RGB Di Bagian Sini Aksesoris Running Text Dan Juga Ada Boneka Atau Bantal Cinta Plus Juga Ada Aksesoris LED Strobe 4 Channel Di Bagian Bawah Topi Sedangkan Di Bagian Kaca Atas Total Ada 3 Tumpuk LED Strobe RGB Di Bagian Sini Dan Di Bagian Sini Sedangkan Di Bagian Paling Atas Terdapat LED Bar Rotator Dan Juga 2 Titik LED Blitz Berwarna Putih Nah Jadi Seperti Ini Untuk Bagian Depan Dari Unit Bist Sudirot Tunggajaya Dengan Nickname Litu Hayu Oke Kalau Gitu Langsung Kita Dengerin Suara Telolet Al-Zivo Tunggajaya Tunggajaya Nah Kalau Tadi Kita Udah Puas Melihat Mode Siap Dari Bist Sudirot Budajaya Litu Hayu Dan Juga Sudah Sama Sama Mendengarkan Suara Telolet Al-Zivo Sekarang Yuk Langsung Aja Kita Lihat Pertunjukan LED Yang Ada Di Bist Ini Mengingat Tadi Saya Cukup Banyak Memasang Aksesoris LED Punyanya Mas Ahmad Alvin Oke Kalau Itu Langsung Aja Kita Nyalain Lampu Utama Dan LED Strobonya Dalam Hitungan Ketiga Seperti Biasa 1 2 3 Nah Jadi Kalau Lampu Utamanya Nyala LED Strobonya Nyala Overall Seperti Ini Penampilannya By Dway Ini Untuk Visual Lampu Kabut Ini Lampu Dekat Dan Ini Untuk Lampu Tembak Jadi Kalau Lampu Tembak Dinyalain Aksesoris Lampu Tembak Dekat Plug Nomor Pun Akan Ikut Yang Kesemuanya Merupakan Strobbo RGB Wave Di Bagian Atap Terdapat 2 Titik LED Blitz Berwarna Putih Dan LED Bar Rotator Sedangkan Di Bagian Kaca Bawah Terdapat 3 Tumpuk LED Strobbo Yang Untuk Di Bagian Dashboard Terdapat 2 Tumpuk LED Strobbo RGB Sedangkan Untuk Strobbo Patwal Saya Letakkan Di Bagian Bawah Topi Dan Di Ada Aksesoris Varian Pendek Dan Di Bagian Bawah Saya Improve Dengan LED Blitz Yang Berkedap Bedip Seperti Ini Jadi Meriah Bagian Tengah Jadi Seperti Bagian Depan Dari Unit B Sudiro Tunggajaya Lituhayu Lanjut Ke Bagian Samping Dan Overall Seperti Ini Nah Biar Tidak Bosan Makanya Di Video Saya Tidak Menggunakan LED Langkol RGB Dan Sebagai Gantinya Saya Gunakan LED Langkol Statis Berwarna Merah Dan Saya Improve Dengan Menggunakan LED Lampu Sen Berwarna Orange Di Bagian Kepet Roda Jadi Kalau Nyala Semua Ini Visualnya Bakal Terang Dan Menarik Perhatian Jadi Seperti Ini Bagian Samping Dari Unit B Sudiro Tunggajaya Lituhayu Lanjut Ke Bagian Belakang Dan Overall Seperti Ini Penampilannya Juga Meriah Di Bagian Kisih Kisih Udara Ada LED Senja RGB Running Sedangkan Untuk LED Lampu Ram Sama Lampu Sen Saya Letakkan Di Bagian Tengah Biar Tidak Mengganggu Visibilitas Dari LED Senja RGB Yang Visualnya Ini Benar Rapih Keren Untuk Di Bagian Bumper Ada 2 Titik LED Blitz Dan LED Lampu Sen Sedangkan Di Bagian Atap LED Blitz 2 Titik Berwarna Putih Dan Di Bagian Spoilernya Bertindak Sebagai LED Blitz Juga Nah Jadi Sepertinya Untuk Bagian Belakang Dari Unit B Sudiro Tunggajaya Dengan Nickname Litu Hayo Nah Jadi Sudah Selesai Untuk Video Modifikasi Adiputro Jet Base 3 SHD Generasi Kedua Kita Solap Menjadi Salah Satu Unit B Sudiro Tunggajaya Dengan Nickname Litu Hayo Yang Memiliki Livery Berwarna Pink Dan Seperti Biasa Untuk Video Jalan Jalannya Belum Bisa Saya Janjikan Tayang Atau Tidak Tapi Kalaupun Tayang Paling Akan Muncul Di Jam 16.00 Alias Di Jam 4.00 Sore Pokoknya Ditunggu Aja Kabar Selanjutnya Dari Channel Ini Oke Segini Segini Aja Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Subred Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax